Pemirsa polisi menemukan gerobak pelaku penculikan Malika Anastasia Bocah perempuan berusia 6 tahun di kawasan Poncol, Seneng, Jakarta. Sementara setelah berita tentang aksi penculikan tersebut viral, Sopir Bajai yang mengantarkan pelaku dan korban penculikan kini trauma dan memilih menganggur. Endang kini memilih hanya berdiam diri di rumah. Ia pun membiarkan Bajai-nya terparkir di pinggir jalan. Sopir Bajai ini trauma setelah penumpangnya menjadi berita di sejumlah media masa dalam kasus penculikan. Endang mengaku mengangkut pelaku dan korban penculikan dari Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat. Setelah sempat mampir ke ITC Mangga II, pelaku kemudian minta diantarkan ke stasiun kota. Meski kasusnya sudah 20 hari mandek, polisi menemukan gerobak milik pelaku penculikan di Poncol, Seneng, Jakarta Pusat. Gerobak ini dijual 400 ribu rupiah kepada seorang pemulung dengan dali butuh uang untuk membeli seragam sekolah. Herman, ini sama dengan beberapa keterangan yang kami dapatkan dari orang-orang yang kesehariannya pernah melihat dan mengaku bahwa yang pesawatannya adalah Herman. Ini sedikit berbeda dengan keterangan dari orang tua pelaku yang mengatakan bahwa pelaku atas nama Yugi. Sebelumnya penculikan Malika bocah perempuan berusia 6 tahun dengan bajai terekam CCTV rumah warga. Pelaku memiliki dua nama panggilan yakni Yudi alias Herman. Pelaku berprofesi sebagai pengumpul barang bekas dan biasa nongkrong di warung kopi yang dijaga ibu korban. Oni, ibu korban sampai kini terus berjuang mencari anaknya. Menyebarkan foto Malika di sudut-sudut ibu kota pun sudah dilakukan demi mendapatkan anaknya kembali pulang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainews melaporkan.